Hai salam emang lovers mulai di channel saya kita manajer betul kali ini gue pengen ngasih tahuin cek kalian bagaimana cara memainkan Liga Indonesia mulai dari level 4 yaitu level paling rendah di Football Manager 2019 2020 eh langsung saja simak video ini mana yang kita ketahui bersama bahwa disini di kompetensi Liga Indonesia ada sampai Liga 4 ya Indonesia dan Liga 4 cuman sayangnya by default by sport interaktif kelaku developer game hanya mampu mengizinkan lah ya untuk main sampai Liga 2 Liga 3 nya nggak bisa jadi cuman bisa mentok di Liga 2 nah kalau kalian penasaran dan pengen main di Liga 3 dan 4 apalagi misalnya kalau ternyata klub kesayangan kalian itu sekarang lagi ada di Liga 3 dan di Liga 4 caranya adalah seperti berikut ya pertama kita buka dulu seperti biasa situs kesayangan kita semua manager virtual.blogspot.com ya itu merupakan situs ini dari channel Manager virtual disini nah kita lihat disini ada download Liga Indonesia sampai Divisi 4 nah kalau yang saya baca sebenarnya Liga 4 atau Divisi 4 itu nggak ada ya jadi cuman ada di sampai Liga 3 atau belum dirilis oleh PSSI jadi anggaplah Divisi 4 di FM disini yang tadi yang di apa namanya disini tuh bagian dari ini aja sih apa masih fantasi lah kayak gitu masih wacana lah sekarang ada orang namanya Fauzan Amanatul Agnar dia bikin database nya jadi bisa main Liga Indonesia sampai level 4 yang tadi jadi semuanya bisa dimainin nah ini kelebihannya Liga 3 di bikin 64 tim dibagi 8 grup terus ada 6 promosi dan 8 degradasi Liga 4 juga ada sama 64 tim 8 promosi 8 degradasi terus juga ada piala suratin piala suratin itu kayak piala untuk tim Liga U18 ya kayak gitu Liga U18 buat main terus ada pemain naturalisasi ada wonderkit Indonesia ada pemain Indonesia di luar negeri ada update CA dan PA banyak banget ya dan update Yacht Rating nah tambahan kerjasama klub asing sama Indonesia jadi beberapa tetap biasanya udah lengkap banget ya tetap kita langsung download aja file-nya kita klik download nah ini file-nya kita download ya kecil ukurannya sih nah ini udah jadi udah ke-download nah file yang ini yang kita download tadi kita cut atau copy sama aja di mydokumen disini ya di spot interactive di Football Manager di edit.data nah kita taruh disini ya Nah udah kalau udah eh kita buka lagi Football Manager nya harus new game ya jadi kita nggak bisa rusin kayak gitu harus new game yang pertama pas di database kita pilih database terbaru tapi kalau misalnya ini masih karena masih database yang masih patch 20.1 jadi belum ada terbaru jadi ini yang paling terbaru terus jangan lupa untuk men-checklist yang ini nih ya dan kalau misalnya eh udah nih kita checklist kalau misalnya belum ke checklist langsung checklist aja langsung confirm ya terus Liga yang dimainkan udah pasti Liga Indonesia kayak gitu kita pilih advance setup untuk memilih Liga Indonesia nya kayak gitu nah ini kita pilih ya Liga di Indonesia aja ya ini biar mempersingkat waktu kita pilih checklist Indonesia aja nanti terserah yang lainnya kamu mau checklist apa enggak terserah tergantung pengennya main Liga apa aja wamping nah disini nah nih udah otomatis 34 dan above kayak gitu jadi tapi terserah misalnya kalau kalian mau enggak enggak mau main Liga 4 cuma Liga 3 juga tinggal pilih kayak gini aja nah yang pertama yang kedua ini kita kita pilih advance kita pilih laut ya tapi terserah ini database 100 pas national ini kita pilih Asia kita pilih Indonesia buat apa sih ini buat agar pemain yang berkebangsa Indonesia walaupun jadi second atlet Indonesia muncul semua anak nih karena ada 10.000 kan udah muncul semua nah ini udah pemain Indonesia udah muncul semua lalu kita langsung start kayak gitu udah muncul semua ya jadi pemain jadi nah jangan lupa ya juga tadi saya belum jelasin ini ad player to playable itu jauh di checklist biar kalau klub Liga 4 dan Liga 3 kan saya yakin juga data pemainnya tidak lengkap ya tidak selengkap Liga 2 dan Liga 1 kemungkinan bahkan ada klub yang nggak punya pemain nah kalau di checklist jadi ada pemain yang ada muncul tapi ya pasti regen bukan pemain asli tapi seenggakannya daripada kosong kan nah kalau misalnya kosong kan kalian juga susah nyari pemain di awal game gitu apalagi terkait dengan gaji dan sebagainya nah kalau regen itu kan pemain yang langsung jadi terima jadi aja gitu pasti juga skillnya untung-untungan ya kalau dapet regen bagus ya ya bagus kalau jelek ya ya udah gitu sedapetnya aja ya ini sih di skip aja ya serang memakai apa nah nih kita udah bisa nih Indonesia sampai Liga 4 nih di grup 1 ada arema Indonesia ada persat berbes dan sebagainya ya PS Kota Pahlawan nih banyak banget tuh terus juga di Liga 3 nya juga ada itu kayak Aes Sabadi, Jakarta Timur FC, Capri, Kampung Sakti macam-macam ya ada semua ya ini buat kalian yang pengen main di Liga Liga 4 gitu kan mau hipster sekali misalnya mau main mau membangkitkan kembali Persiter Ternado kayak gitu kan atau main pakai klub Maluku kayak gitu ya seru aja gitu kan udah ada ya gampang ya caranya berarti ya kalau mau main apa namanya dengan Liga 4 tutorialnya udah lengkap kayak gitu ya kata tau kalian mau membangkitkan persikota kembali sebagai tim bayi ajaib yaitu bisa kayak gitu ya terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari cara bermain Liga Indonesia secara lengkap sampai di PC4 jangan lupa like video ini subscribe juga channel manager video dan nantikan video-video berikutnya dadah terima kasih sudah menonton video-video berikutnya